Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Bang Afrian Di kesempatan kali ini Bang Afrian akan membagikan Cara bikin tiktok yang sedang viral Ganteng gak? Ganteng gak? Seperti biasa kita simak contoh videonya Ganteng gak? Ganteng gak? Ganteng gak? Ganteng gak? Bagi yang tertarik membuat video seperti yang saya contohkan Teman-teman membutuhkan satu tambahan aplikasi yang bernama CapCut Teman-teman bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di Playstore Oke, saya anggap teman-teman sudah mendownload aplikasi CapCut Langsung saja kita buka aplikasinya Langkah pertama silahkan teman-teman klik aja pada icon plus atau proyek baru Kemudian silahkan teman-teman masukkan warna hitam atau background warna hitam Langkah selanjutnya teman-teman pilih format Teman-teman bisa menggunakan 1 banding 1 untuk Instagram 16 banding 19 untuk Youtube Dan 9 banding 16 untuk TikTok Oke, saya akan contohkan yang versi TikTok saja Langkah selanjutnya Kita masukkan audio atau musiknya dengan cara klik pada plus tambahkan audio Dan teman-teman bisa mendapatkan link musik ini di deskripsi Selanjutnya untuk warna hitam ini kita perbesar terlebih dahulu Kemudian durasinya kita panjangkan menjadi 6,8 teman-teman Oke, 6,8 Kemudian kita tambahkan foto kita Atau foto siapa saja yang mau kita edit Klik pada plus yang ini Kemudian kita masukkan foto teman-teman Oke, di bagian foto yang ini kita pecah menjadi 6 Caranya kita panjangkan terlebih dahulu Kemudian kita pecah menjadi 6 2,3,4 Oke, 1,2,3,4,5 kurang 1 6 Untuk durasi yang pertama teman-teman silahkan gunakan 0,9 Untuk durasi yang kedua 0,6 Oke Teman-teman bisa menggunakan 0,6 Kemudian untuk durasi yang ketiga teman-teman gunakan saja 0,3 Yang keempat 0,6 lagi Yang kelima teman-teman balik ke semula 0,9 Dan untuk yang terakhir kita paskan saja sama musiknya teman-teman Oke, saya menggunakan 0,6 juga untuk yang terakhir Kemudian di bagian yang hitam-hitam ini kita berikan efek salju teman-teman Kita bisa menggunakan efek salju atau kunang-kunang Kita kembali terlebih dahulu Kemudian klik efek Jika teman-teman ingin menggunakan efek salju teman-teman geser ke kanan dan pilih alam Teman-teman bisa menggunakan yang hujan salju Oke Di sini saya menggunakan yang kunang-kunang teman-teman Teman-teman bisa mendapatkannya di suasana hati Kemudian geser saja ke bawah Dan cari nama efeknya kunang-kunang teman-teman Yang ini Untuk durasi efeknya vulkan saja Sampai background hitamnya habis Oke, sampai di sini saja teman-teman Langkah selanjutnya kita Tuliskan teksnya atau tulisannya teman-teman Kita cari kata-katanya dimulai dari mana Oke, di sini Kita geser Dan temukan yang T atau teks Klik A plus tambahkan teks Kita tuliskan ganteng gak Kemudian klik saja Dan teman-teman bisa mengubah jenis font pada huruf ini Klik saja yang A-A gaya Teman-teman bisa memilih mana yang teman-teman suka Di sini banyak banget jenis fontnya teman-teman Oke, saya ingin menggunakan Yang italic saja teman-teman Kemudian teman-teman pilih yang efek Teman-teman bisa menggunakan efek yang ini Teman-teman di sini banyak banget Untuk jenis efeknya Terserah teman-teman mau pakai yang mana saja Oke, pakai yang ini saja saya teman-teman Kemudian teman-teman hentikan di detik mana Yang kata-katanya berhenti Oke, di sini Kemudian kita pecah yang ini Karena kata-katanya dua kali Kemudian kita berikan animasi teman-teman Klik pada tulisannya Kemudian pilih animasi Pilih yang ulang Dan teman-teman pilih yang guncang Oke Atau yang berayun sama saja Di sini juga kita berikan animasi Kemudian di sini Kita tuliskan lagi Oke Kita ikuti kata-katanya saja Ganteng lah, masa enggak gitu Oke Kita klik AA Dan kita ganti teksnya Ganteng lah Masa enggak Beri emoji agar terkesan lebih gokil teman-teman Untuk bagian foto Kita berikan animasi zoom 1 Atau perbesar 1 semua teman-teman Kita klik pada fotonya Kemudian pilih animasi Pilih kombo Dan teman-teman geser ke kanan Dan temukan yang perbesar 1 Atau zoom 1 Kita berikan perbesar 1 semua teman-teman Oke selanjutnya Di bagian Bagian foto yang ini Kita klik saja pada fotonya Kemudian pilih Keyframe Yang icon plus yang ini Di bawah foto Kemudian Turunkan sedikit Teman-teman pindah ke bagian Belakang Klik plus lagi Dan naikkan Oke Semuanya seperti ini Hingga foto yang terakhir Teman-teman Kerana-teman Tentu Detek poles Oke sudah jadi dan hasilnya untuk keseluruhan akan seperti ini Dan teman-teman bisa menambahkan efek yang teman-teman sukai atau sesuai dengan selera teman-teman Oke terima kasih banyak telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton